Intro 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 Yo ho semua, aku lagi di channel Maxxia World Nah, kali ini saya akan membuat Top 7 Runner One Piece Bentira Season 38 Oke, langsung saja Di posisi 7 masih ada Marco The Phoenix Whitebird Pirate Ichiban dari Taichou Whitebird Pirate Ini Marco, seperti yang sudah gue bilang Marco punya skill yang bisa terbang Terbangan Dia bisa menyabut bendera di Persekian detik terakhir Di dalam battle Terus dia punya Phoenix Cloud Kalau kena 3 step nya Apalagi pake critical Dan attack nya udah level tinggi Level max, level karakternya Bahaya banget bisa langsung mokat Cari-cari hijau Cari-cari merah Bahkan gue pernah pake assistance aja Bisa-bisa mokat Kalau misalkan dia lagi stress nya Di atas 97% Dan critical nya aktif Bahaya banget Dia punya threat yang kalau kita habis gunain skill 1 Terus dia bakalan nambahin speed 10% 10 detik Sama kalau misalkan kita Tim kita ada di dekat kita Nambahin skill 2 50% Reduction cooldown nya Oke mantep banget Lalu posisi ke 6 adalah Laudressrosa Surgeon of Death Laudressrosa punya skill scalpel sama counter shock Counter shock nya bahaya banget ya Kalau kita pukul Terus counter shock nya sukses Aktif Bakalan ngasih shock ke musuh Terus juga nambahin attack tuh 20% Selama 10 detik Kalo fail juga bakalan ngasih shock Tapi gak terlalu besar damage nya Seperti Kalo shock Kalo counter nya sukses Nah scalpel ini bahaya nih Ini setiap kita Kita mengenai musuh Terus musuh bakalan kena Stormheart nya Stormheart nya bakalan mengenai damage 6% per 6 detik 6% Gila bokeh banget kan Stormheart nya memiliki efek 14 detik Sama mengurangi defense musuh Eh 10% 10% Efek selama 20 detik cooldown nya 25 detik Ini bisa bakal dash Bisa bakal kabur Sama bisa bakal Masuk ke area battle Kita cabut-cabutin tuh Jantung-jantung musuh Gokil ini akan cabut Nah sama kita bisa ini nih Di cover HP Nambahin HP Kalo kita Setiap musuh yang Ambil jantungnya Stormheart Bakalan Opercepat skill 2 kita nih Mengurangi cooldown nya 20% Terus juga menambahkan HP kita 15% Mantap Lalu di posisi kelima Ada port gas di air Son of the king of the pirates Ini salah satu runner favorit gue Dia punya scroll mirror flame Sama great flame command Flame emperor Metal flame ini Kepakai banget nih Tapi kalo sukses Bisa counter musuh Musuh bakal ke knockwake mental jauh Bakalan bisa mengenai Damage yang gede Terus musuh bakalan kebakar Bekukil Ini great flame nih Musuh kalo misalkan kita Lihat musuh lagi ngambil bendera Udah kecepat bendera nya Kita tempelin aja tuh Ke badan Kan musuh belum itu tuh Belum menyadar Kita tempelin Kita jadar Bakalan mau lutar ke musuh Ya naiknya gila-gilaan Kalo udah dikena Tetap gunain skill 2 Kita bakalan nambahin speed 10% 50 detik Terus kita kalo misalkan Ngambil bendera Bakalan mempercepat skill 2 kita 30% Emang gokil Semua karakter attack Karakter trade nya tuh Kalo kita mukulin musuh Atau kita dipukul musuh 15% kesempatan buat Mengurangi damage Yang diterima 30% Mantul Posti keempat ada Don Quixoteado Flamingo Dia punya skill Bad Knight Bilo White Bad Knight Bisa ngasih speed Terus bisa ngasih stun Misalkan musuh kena Bilo White Bilo White Step per step Bakalan ngasih damage Yang gede Ngurangin speed musuh juga 10% Efeknya 20 detik Setelah 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 Kita kurang 1% Bakalan nambahin speed 15% Duh Setelah Setelah Kita menggunakan skill 1 Kita bakalan nambahin speed 10% 10 detik Kita Oke Di posisi 3 ada Sniper King Sogey King The King of Sniper Nah udah pernah gue jelasin Metalik Star, Firebrow Star Skill skill nya dari jarak jauh Firebrow Star bisa dari ujung ke ujung Bisa ngasih efek bakar Dimensinya juga gede Metalik Star kalo bisa langsung koit tuh musuh Langsung tepal berdara-dara Tiga-tiga peluru nya bakalan kena langsung ke musuh Bakalan mati musuh Nullify negatif Tidak bisa kena debuff Sama kalo misalkan kita jatuh Kita bakalan nambahin speed 10% 15 detik Nah kalo misalkan kita nembakin musuh Ya ada bendera musuh Kita bakalan nambahin damage 30% Skill 2 kan ya ternyata gila Sama 60 detik terakhir Kita bakalan nambahin skill 2 100% Udah gila emang so bikin Cuman kekurangannya itu dia Masuknya ke chart cola ya Agak susah buatnya jadi Agak lama lah Lalu ada gear for snackman Snackman ini Sekarang snackman turun kasta ya Ya posisi kedua Ya karena kita tau sendiri kiri Ada chart baru Car mengerikan baru Extreme chart baru Yang mengerikan banget Ini snackman punya skill gengip dan gengip King cobra yang kepake banget Ini susah ditebak sih Beneran nambah susah banget Ya cepet banget ini ya Testing time skillnya Mengeluarkan skillnya cepet banget Knockback efek juga pula Senang ngurangin attack musuh 10% Efek 20 detik Dan mengurangin attack musuh Dan mengurangin attack musuh Gila Sama chart nya nih Strat nya gak bisa di shock Gak bisa di stroom Terus kalo setiap kita dapet bendera Kita bakalan nambahin XP kita 25% Gak bisa di stagger Kalo udah ngambil bendera Terus 97% Epsi stagger efek Sama kalo misalkan kita berada di Area bendera musuh Kita bakalan nambahin skill 2 Kita 50% Nah ini trade 2 nya gila sih Susah banget nih Kalo misalkan lagi ngambil bendera Dia gak stresi stagger efek Jadi kita harus mengukulin musuh Mengukulin snackman ini Sampai step ketiga Kukulan kita Habis attack kita Baru dia jatuh tuh Kalo enggak ya Dia tetep ngambil bendera Enggak kita harus menggunakan skill Buat biar dia terjatuh Bendera nya lepas Nah oke Posisi pertama Di petujuh runner Wampit Manteras di tempat 38 Dia nih Mengerikan horror Extreme charge Beat Big Mom Anggerpunks 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 Nah nih Gokil Ya skill nya terlalu lengkap Kalo gue bilang Ini ada team boss extreme nya Dia bakalan Greatly increase Team attack While team boost is active Wah nambahin attack tuh Ini terlalu lengkap ya Dia bisa stun Ngasih shock Ini kalo shock nya aktif Ini Big Mom extreme ini Kalo misalkan ditarik Si blackbird Ya gak bakal bisa Blackbird bakalan kena strom Terus juga ngasih damage Shock damage tuh Step 1 nya Electrify nya aktif Sampai dengan 14 detik Sama unlock condition nya Damage bershift Damage yang diterima 70% Dari Max HP Step 2 nya tuh Ini bakalan ngasih shock effect 5 detik Shock damage nya 100 per 1 detik Berarti 500 nya total Kalo kena semua Sama step 3 ini Skill attack nya nih Effect time nya 3 detik Shock jangka pendek nya Sama damage nya juga 100 per 1 detik Gila gak loh Give it to me Ini Zeus lagi ngamuk nih Sama Ikoku sovereignty Ini dia nih Napoleon Wih nya nih Skill lengkap nya nih Lengkap banget Dia bisa shock Skill yang keduanya nih Bisa knockback Bisa mentahin musuh Padahal gak di charge tuh Langsung mentah musuh Ngurangin speed musuh 10% Effect selama 20 detik Skill attack nya masih 72 Nah kalo di charge nih Kalo ditahan Skill nya Kalian ngasih knockback juga Fdmk yang 918 Skill loss Mengurangin speed Musuh 10% Efek selama 20 detik Cooldown nya 48 detik Ini sebenernya cooldown nya Agak lama ya Cuman bisa diatasin lah Pake medal medal Yang mengurangin Cooldown skill 2 Terus character traits nya nih Gila tuh Tuh Ketika kita 60 detik Terakhir dari battle Bakalan Terkena hunger pangs tuh Terus bakalan meningkatin speed kita 20% Sama kalo kita dapet Item item power up Kayak daging Terus yang nambahin speed tuh Minuman sama Sayur meal atau cemilan gitu Bakalan Mengabaikan damage inflicted tuh Jadi Untuk 30 detik Mantep mantep trade nya Sama kalo misalkan kita Nyambut bandera Kita bakalan nambahin HP 30% Sama Mempercepat skill 2 kita nih 20% Ini sih lebih gila sih dari Snackman Trite nya Emang cara ekstrim bahaya banget Kalau strength 70% lebih Capture speed 50% Terus kalo strength kita lebih dari 70% Bakalan Mengurangi damage yang diterima 30% Sama Mengurangi damage yang diterima Dari defender 20% Emang cocok buat lawan Blackbird Gila 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 Emang si ompong Gila The char biru ini Mama ngamuk Char biru Chiapet nya Sp concours Lalu spread nya Buat lawan defender Sama kontrak kita jatuh tuh Ini mau perlipat skill 1 kita tuh Si jaws Gokil 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 Gak bisa di restreker Nggak bisa di stagger pula Kalau udah 90% lebih Stress kita Gila nih Emang cara ekstrim bahaya-bahaya kayak saya belum dapatnya suai banget emang semangat dapetnya Oke jadi segitu dulu buat konten top tujuh runner One Piece punter season 38 kali ini buat subscribe video bisa like comment subscribe untuk ikut konten selanjutnya see you next video bye bye salam gamers